Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi channel aku Dujiana Di video kali ini aku mau bahas lagi sebuah inspirasi rumah Rumah ini adalah salah satu yang dijual oleh brosur perverti Kalian boleh follow untuk akut instagramnya disini Rumah ini memiliki lebar muka sekitar 8 meter Dengan kepanjangan itu 14 hingga 15 meter Jadi total tanah rumah ini adalah 114 meter saja teman-teman Tetapi tidak dibangun semua ya Untuk kalian yang mau tahu rumahnya seperti apa Apakah menginspirasi atau tidak Silahkan simak video ini sampai saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan inilah videonya Teman-teman ini adalah untuk pasad rumahnya Dari tampak sampingnya seperti ini Untuk bagian area depan disini ada sebuah taman, karpot, dan juga teras Nah disini terasnya sendiri dilindungi oleh partisi teman-teman Atau pagar yang dibuat dari tembok dan juga roaster Disini temboknya dilapisi dengan batu alam berbentuk batu templek ya Serta roasternya itu roaster yang cukup banyak lubangnya Agar si udara tetap masuk Tetapi untuk hujan tentu akan terhalang langsung ya teman-teman Untuk tamannya sendiri disini menggunakan rumput gajah mini ya teman-teman Tetapi ini belum jadi semua kalau udah jadi semua tentu ini bakalan lebih bagus lagi ya Serta disebelah kiri atau dekat karpot disini ada beberapa pumping block Tipenya itu grass ya jadi yang bisa muncul si rumput-rumput gitu biar terlihat bagus juga Oh ya rumah disini untuk warnanya perpaduan antara warna putih, hitam, abu, dan juga coklat Nah untuk abunya itu abu natural ya Untuk atapnya sendiri menggunakan atap plana Berbentuk segitiga-segitiga gitu Terus ada jendela bopan ya teman-teman Atau jendela mati Serta untuk si dekat karpot Ada sebuah jendela juga Ini dari kamar langsung ya Itu cukup gede dan itu juga bagus ya Serta untuk si karpotnya sendiri ini cukup luas ya Ini sekitar 3x7 meteran kalau aku lihat disini Jadi bisa muat untuk 1 atau hingga 2 mobil yang kecil ya Ataupun yang gede juga bisa untuk 1 mobil Nah ini teman-teman untuk bagian terasnya yang terhalang loster tadi Disini menggunakan lantai granit 60x60 berwarna abu-abu Serta untuk si jendelanya atau kusennya disini Menggunakan kusen aluminium atau UPPC Perpaduan dengan pintunya pintu kayu ya teman-teman Oh ya untuk atasnya sendiri Lampunya itu menempel langsung Itu cukup bagus ya Membuat kesannya itu lebih luas lagi Meskipun nih terasnya minimalis ya Kecil tapi terasa luas Ada meja kopi juga Untuk menerima tamu bisa Ataupun misalnya pagi hari kita Mau ngopi-ngopi sama istri Ataupun sama yang lainnya So sampai sini kira-kira kalian mau kasih nilai berapa nih Kalau aku sih pasti 100 ya teman-teman Sekarang kita masuk ke area dalam rumah Seperti inilah untuk area rumah disini Ketika kita bukakan pintu Ada ruang tamu atau ruang keluarga Dengan terasnya itu Seperti kayu-kayu gitu Ini pemakainya parkit ya teman-teman Lalu diseberangnya ada ruang makan Dengan dapur ya Jadi ini menyatu langsung Dan di tengahnya itu ada kamar mandi Yang terhimpit oleh dua kamar tidur Jadi rumah ini Seperti rumah minimalis pada umumnya Jadi dua kamar tidur Satu kamar mandi Satu dapur Yang menyatu langsung dengan ruang tamu Dan area belakang yang belum terbangun Disini untuk luasnya Kemungkinan adalah sekitar Untuk ruang tamunya Yang ini sekitar Tiga kali Tiga setengahan Ataupun mungkin Tiga kali empat meteran teman-teman Lalu selanjutnya Kita menuju ruang makan Ataupun ruang area dapur Teman-teman Ini luasnya lebih kecil sedikit Ini kemungkinan adalah Tiga kali tiga meter Atau tiga kali dua kompon meter saja Disini sudah terpasang kitchen set Dengan meja dapurnya Itu berbentuknya huruf L Dan ada kacanya Jadi untuk si pinggirnya itu Tidak menggunakan keramik Tapi menggunakan kaca Agar memberikan atau pantulan ya Untuk si cermin dari area ruangan Agar terlihat lebih luas lagi Disini juga cukup bagus Menggunakan kompornya kompor tanam Serta untuk meja makannya ada di tengah ya Dan untuk si lantainya itu Menggunakan lantai granit 60x60an Ataupun ini lebih ya Karena ini netnya Tidak terlihat Cukup bagus ya Cukup luas Untuk terlihatnya Dan ini adalah untuk area kamar tidur utama Seperti ini Ini luasnya Sekitar 3x3,5 meteran Dengan kaca Ataupun jendela yang cukup gede Jadi ini Kalau dibuka ya Godenya tentu akan Sangat terlihat luas Dan tentunya Untuk sinar matahari itu Akan full masuk ke dalam kamar Jadi Untuk si misalnya Kita mau jemur Si kasur Ini tidak perlu repot-repot Di bawah keluar Tetapi tinggal dibukakan aja Si godenya Dan ini cukup bagus ya Cukup menarik Untuk ditiru Untuk rumah kita semua Agar rumah tetap sehat Dan untuk si lantainya juga Sama dengan si area dapur tadi ya Ini menggunakan granit 60x60 Ataupun lebih Nah ini adalah untuk kamar kedua Ini ada dua buah Tempat tidur Tetapi Disatukan Jadi Dibuat tangan seperti itu Dan untuk jendelanya juga sama ya Disini Dengan yang Pertama Tetapi agak kecil sedikit Karena kamar ini Bukanlah kamar utama Tetapi kamar yang diprioritaskan Untuk anak ya Disini bisa diisi oleh Dua orang anak Karena Si kasutnya itu tingkat ya Disini juga Untuk si bagian lantai Ini lantainya sama Dengan area dapur Atau dengan area kamar utama ya Teman-teman So Menurut kalian Apakah ini menginspirasi Untuk kalian Jika ya Silahkan berkomentar Dan jika tidak Mohon maaf sekali ya Teman-teman Selanjutnya Kita akan membahas Untuk di area Kamar mandi Nah ini untuk kamar mandinya itu Suasnya kemudian adalah Sekitar Satu setengah Kali Dua meter Ataupun kurang ya Teman-teman Ini tidak Lebih dari situ Karena ini Kecil ya Untuk aku Disini ada Buat Platicnya juga Sower Serta untuk Klosetnya itu Menggunakan kloset Duduk Serta Untuk bagian Dindingnya itu Sudah dikasih Granit Ataupun keramik Agar tidak Terjadi cipratan Atau Cipratan air itu Tidak Remes Ke kamar Tidur Teman-teman Dan untuk Lantai bawahnya itu Menggunakan Lantai Bermotif Kasar Atau Lantai Yang khusus Di kamar Mandi Agar Tidak licin Tentunya Selain kamar Mandi Saya juga Akan Bahas Untuk Area Belakang Seperti Apa Dan Area Belakang Seperti Ini Ini Sisa Dari Tanah Disini Ada Ruang Cuci Jamur Yang Sebelah Kanan Teras Serta Untuk Tanah Kosong Dijadikan Bak Tandon Atau Bak Air Yang Di Bawah Tanah Gitu Ini Juga Sangat Menginspirasi Buat Kita Semua Ini Pokoknya Top BGT Nah Teman Teman Mungkin Untuk Videonya Hanya Sampai Sini Mohon Maaf Sekali Banyak Kekurangan Apa Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Tonton Sampai 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 Sampai